Intro Hai, balik lagi di Biotomotif, channel yang membahas informasi seputar otomotif. Pastinya kita tahu bersama kalau di pasar otomotif tanah air masih didominasi oleh produsen asal Jepang. Ya namun produsen asal Tiongkok juga mulai memunculkan eksistensinya, terusus pada laporan penjualan tiap bulannya. Nah kalau di Indonesia sendiri, produsen mobil Tiongkok yang cukup terkenal pastinya adalah Wuling. Beberapa mobil yang beredar diketahui seperti Wuling Almas, Convero maupun Cortez. Namun ternyata Wuling juga punya sebuah mobil SUV dengan dimensi yang lebih compact dari Almas. Penasaran seperti apa tampilan dan mesin yang digunakan? Tapi sebelum kita lanjut, ada baiknya kalian tekan tombol like dan subscribe dulu di bawah sebagai bentuk dukungan kalian terhadap channel ini. Follow juga Instagram kita di atb.otomotif.ca untuk update terbaru lainnya pula. Kalau udah, yuk kita lanjut ke videonya. Mobil tersebut ialah Wuling Xingqian. Sebuah mobil dari Wuling yang menjadi crossover compact dengan kabin modern di dalamnya. Bahkan untuk eksteriornya juga mengusung gaya baru bahasa desain winged dynamic aesthetic khas dari Wuling. Secara tampilan memang mobil ini menawarkan tampilan yang segar. Dilihat dari depan, Wuling Xingqian memiliki grill lebar dengan tekstur bagian dalam yang menunjukkan bentuk logo. Terdapat pula lampu depan berbentuk persegi panjang yang menggabungkan lampu LED die time running light di tata seperti sayap membentang. Dilihat dari samping, Wuling Xingqian ini menampilkan garis yang halus. Pilar A, B, dan C dibuat gelap, menciptakan tren gaya atap mengambang atau floating roof. Sementara bagian belakangnya desain mobil ini mengingatkan kita pada milik Range Rover Vela. Hal ini terlihat mirip berkat penggunaan emblem Wuling pada bagian tengah antara lampu belakang yang didasari oleh warna hitam. Sementara lampu belakang disinyalir menggunakan teknologi LED, serta memiliki desain bumper yang cukup agresif. Secara singkat, Wuling Xingqian ini juga terlihat lebih maskulin. Mengenai dimensi, mobil ini memiliki panjang 4.595, lebar 1.820, dan tinggi 1.740 mm, serta well-based berukuran 2.750 mm. Jika dibandingkan dengan Almas yang memiliki panjang 4.655, lebar 1.835, dan tinggi 1.760 mm, Wuling Xingqian memang memiliki dimensi yang lebih kompak. Masuk ke ruang interiornya, terlihat Xingqian ini memiliki nuansa yang cukup futuristik berkat desain dashboard dua tingkatnya. Selain itu ada head unit yang beresan floating, certain flight bottom, instrument cluster digital, serta penggunaan tombol-tombol yang modern. Sementara atapnya, mobil ini dibekali dengan sunroof, konsol tengah yang dipenuhi beberapa tombol. Mobil ini juga memiliki cup holder dan tuas transmisi yang berukuran besar. Pada setir kemudi, didesain palang tiga dengan sentuhan aksen aluminium di bagian bawah. Wuling juga memberi pelapis kulit pada jog yang berdesain model belah ketupat. Terlihat juga pada bagian tengah kursi, terdapat amres serta sabuk pengaman kursi tengah. Pada dasarnya, kabin Wuling Xingqian ini didominasi warna two-tone yang modern dan minimalis. SJMW juga mengklaim bahwa interiornya dirancang untuk memaksimalkan ruang, sehingga menjanjikan perjalanan yang nyaman di kelima kursinya. Untuk menunjang kenyamanan ini, baris kedua memiliki bangku yang luas dan lantai yang rata. Jika diperhatikan, walau secara tampilan mobil ini memang berbeda dengan Wuling Almas, namun pada dasarnya, platform yang mereka gunakan itu sama, yakni berasal dari Wuling Baojun 530. Wuling Xingqian memiliki mesin 1,5 liter DOAC DWT Turbo Charge yang dapat menghasilkan tenaga hingga 149 HP pada putaran 5200 RPM dan torsi maksimum sebesar 250 Nm pada 1.800 HP hingga 3.600 RPM. Tenaga yang dihasilkan tersebut kemudian disalurkan pada transmisi manual 6 percepatan dan CVT. Wuling mengumumkan kalau Xingqian ini akan dirilis kuartal ketiga tahun ini atau bulan September tahun ini. Soal harga yang ditawarkan, SUV ini akan dibanderol mulai dari 100 ribu yuan atau jika dirupiahkan setara dengan 229 juta rupiah. Nah itu dia, salah satu SUV Wuling yang memiliki dimensi lebih compact dari Almas. Gimana tanggapan kalian dengan mobil tersebut? Coba kasih tau kita ya di kolom komentar di bawah. Jangan lupa juga untuk klik like dan subscribe YouTube channel ini agar kita makin semangat untuk membahas informasi seputar otomotif lainnya. Follow juga Instagram kita di atb.otomotif.ca untuk update terbaru lainnya pula. Bagi kamu yang juga suka dengan informasi kendaraan roda 2 atau motor bisa main ke channel kami yang satu, yakni BIMOTO. Kami pamit undur diri dan salam otomotif. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!